Hai guys, lagi parah ngapain nih? Lagi sibuk gak? Enggak sih, saya ketutuk ya? Boleh Jadi kita ada informasi penting nih Iya loh, informasi ini bermanfaat banget buat kita Kita juga lagi baca buku sih, emang ada informasi apa tuh? Kayaknya penting banget Penting banget dong, jadi kita itu akan memberikan informasi Mengenai acara di bulan Agustus nanti yang akan diselenggarakan di DPR RI Iya, betul banget Dan tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus ini Akan ada sidang umum ke-44 AIPA Dimana DPR akan menjadi tuan rumahnya Acara apa itu? Jadi, AIPA ini merupakan forum anggota parlemen dari negara-negara di Asia Tenggara Dan juga, sidang umum AIPA ini merupakan platform baik bagi Indonesia Untuk memperkuat hubungan diplomatik pastinya Dan juga membangun jaringan dengan parlemen dari anggota-anggota di negara Asia Tenggara Jadi AIPA ini acara yang penting yang berpengaruh ya? Iya bener banget Tapi jangan lupa ya Nanti pada tanggal 16 Agustus akan ada sidang tahunan MPR RI Dimana Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, akan memberikan pidato kenegaraan Tentang keadaan negara dan rencana pemerintah pada tahun depan Eits, tunggu dulu Ada lagi nih yang gak kalah penting Yaitu nanti akan ada pembukaan sidang MPR RI tahun 2023 oleh Ketua MPR RI Dan di acara itu juga, kita bisa mendengarkan secara langsung pidato Presiden Republik Indonesia Selaku Kepala Negara Yang akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara Berarti di bulan Agustus ini banyak acara penting, terus ada apa lagi? Betul, dan jangan sampai lewatkan juga nih Ada sidang bersama DPR dan juga DPD RI Yang dimana nanti akan ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 Wah keren banget Terus selain itu ada acara apa lagi ya? Hmm ada satu lagi nih Yaitu rapat paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa sidang 1 oleh Ketua DPR RI Tahun sidang 2023-2024 Dilanjutkan juga dengan pidato Presiden Republik Indonesia Yang akan menyampaikan RAPBL tahun anggaran 2024 Beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya Nah di acara ini juga Presiden akan menyampaikan tentang keuangan negara Uang negara ini digunakannya untuk apa aja sih? Untuk pembangun infrastruktur, untuk mesejahterakan masyarakat, dan lain sebagainya Wah berarti kalau ini banyak membahas tentang keuangan negara dong? Iya bener banget, jadi kita bisa mengetahui bagaimana anggaran negara itu dipergunakan Betul banget, karena itu acara ini bakalan berdampak besar banget buat kita sebagai warga negara Indonesia Semoga acara ini bisa membawa dampak positif bagi negara kita Amin Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangannya terkait informasi-informasi ini Hanya di akur resmi media sosial DPR RI Dan jangan lupa untuk menyebarkannya juga Yang ikut pengawasi kinerja green jam Pemerintah Iya kan pas punya Dan jangan lupa untuk menerima kasih